Halo semua, ini adalah general reading bacaan harian untuk hari ini, Sabtu 23 Juli 2022. Dan kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta. Dari beberapa sumber, ada angel answer sebagai jawaban pendek untuk Anda, ada angka, sodiak, huruf, jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Dan kita juga akan ambil 6 sodiak yang beruntung sebagai fun reading harian. Ya, saya menggantinya menjadi 6, biasanya 4, sesuai request. Oke, baiklah. So, mari kita mulai seperti apa. Hari ini, untuk kehidupan, untuk hubungan, dan rejeki Anda. Untuk live Anda, wow, ada keadilan berpihak kepada Anda. Kebenaran terbuka atau ada keadilan berpihak kepada Anda. So, hilangkan rasa khawatir, dan mungkin di sini lebih apakah mengatakan Anda memiliki rasa tidak percaya diri, karena mungkin Anda disalahkan dalam hal sesuatu, bangkitkan kembali rasa percaya diri Anda. Anda memang tidak melakukan itu. Kebenaran akan terbuka, kebenaran akan keadilan akan berpihak kepada Anda. Pada Anda-Anda yang tersakiti, di mana sebenarnya Anda tidak layak mendapatkan itu. Oke, bisa pula di sini mengatakan, karma terjadi pada mereka-mereka yang menyakiti hati Anda. Baiklah, kita berpindah untuk hubungan di Amber. Beberapa day Anda tampaknya sedang menjadi perhatian di sini, atau mungkin vice versa, Anda sedang memperhatikan seseorang. Dan, pada ambulansi lewat, jaga baik-baik kesehatan Anda. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan. So, apakah di sini kebetulan pula mengatakan mengenai kesehatan? Perhatikan baik-baik diri Anda sendiri, kesehatan mental dan fisik Anda sendiri. Pula, apakah semacam itu yang mungkin menjadi pesan untuk Anda sehubungan dengan ambulansi lewat tadi? Hubungan di sini luas. Bisa memang hubungan asmara. Bisa hubungan sosial, profesional, atau hubungannya dengan diri Anda sendiri. Atau mungkin hubungan Anda dengan semesta dan atau iman Anda. Entah yang mana, yang mungkin di sini mencolek hati Anda. Baiklah, ada yang perlu diperhatikan di sini, atau Anda yang sedang menjadi perhatian dalam hubungan. Baiklah, kita berpindah untuk rejeki. Ada goal-goal untuk Anda pada hari ini. Wow. Untuk The High Priestess, di sini walaupun bisa juga mengatakan, untuk melakukan sesuatu untuk tiap langkah Anda, perhubungan dengan keuangan bisnis dan atau karir Anda di sini, dengarkan panduan dari kata hati dan intuisi Anda. Oke, dan untuk bacaan lainnya, di sini mungkin Anda, beberapa dari Anda, mungkin gantungkan apakah, gantungkan cita-cita Anda setinggi langit. Apakah semacam itu? Atau mungkin di sini, carilah apa yang benar-benar menjadi tujuan hidup Anda, goal Anda, dan mulailah menata jalan menuju ke sana. Entah yang mana. Carilah apa yang menjadi passion Anda, kegemaran Anda, keahlian Anda, dan semakin kembangkan itu, bisa juga mengatakan semacam itu. Mengambil kursus lagi, sekolah lagi, memperkaya pengetahuan dan kebisaan Anda, dalam bidang yang sedang Anda kerjakan saat ini, bisa juga mengatakan semacam itu. Sementara saya mensapel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Mengenai waktu, setahun dari sekarang, apakah mungkin di sini, perhatikanlah, ya apapun pertanyaan Anda, mungkin jawaban di sini adalah, satu tahun dari sekarang, pada masa-masa ini, saya mungkin sedikit melebarkan, pada masa-masa ini, perhatikanlah, apa yang Anda cari tersebut, jawabankah, atau, contoh, contoh pertanyaan, apakah, dia benar-benar serius, padaku, maka, di sini, satu tahun dari sekarang, mulailah, saat ini, hingga setahun ke depan nanti, mulailah untuk memperhatikan, segala apa yang, terjadi dalam hubungan kalian, dari situ, akan memberikan jawaban kepada Anda, apakah dia, serius terhadap Anda, akan benar-benar, menikahi Anda, apakah dia benar-benar, seseorang yang, bisa dipercaya selama ini, itu merupakan, sebuah, jawaban untuk, yang bisa Anda mengerti, sendiri, oke, baiklah, kira-kira semacam itu, untuk pertanyaannya, atau mungkin, ya, harap sesuaikan sendiri, perlu melakukan evaluasi, dalam, setahun ini, atau bisa juga, jawaban akan Anda dapatkan, di tahun berikutnya, apapun itu yang dimaksudkan, atau, kapan sebaiknya, aku membeli rumah, a year from now, setahun dari sekarang, maka, tahun depan, jika ingin, merealisasikan, untuk membeli rumah, semacam itu, baiklah, kita berpindah untuk angka, saya akan mengambil, 12 angka, sebagai jawaban untuk Anda, bisa menjadi, angka, apa ya, apakah angka tanggal, bulan, tahun, nomor, nomor apakah, oke, angka keberuntungan, baiklah, sudah berapakah ini, kita lihat dulu saja, 4, 0, 4, 5, 2, 2, 7, 6, 5, 6, 0, 1, 4, 5, 1, 7, 8, 6, 2, 5, 2 lagi, atau, jika ada yang terlempar lebih, oke, baiklah, 3, 3, 5, 8, 5, 3, 8, nomor pakaian mungkin, ukuran baju mungkin, baiklah, kita berpindah untuk sodiak, jika jawaban Anda, berupa sodiak, kita akan ambil 6 sodiak, sebagai jawaban Anda, kita ulang saja, dan di sana memang sudah terlempar, itu adalah jawaban untuk Anda, oke, artinya melompat-lompat begini, mungkin ini adalah memang jawaban-jawaban sebagai panduan untuk Anda, perlu menjadi sorotan untuk Anda, dan jika ini adalah Anda, maka Anda sedang menjadi sorotan atau perhatian pada hari ini, dari siapapun, oke, baiklah, kita berpindah untuk huruf, jika jawaban Anda berupa huruf, kita akan ambil 6 huruf atau jika terlempar, bisa inisial nama orang, pengganti kata benda, atau mungkin apa ya, nama buah kah, tahu jawaban lainnya, ada X, X, U, dan D, baiklah, sebagai fun reading, kita akan ambil 6 sodiak yang beruntung pada hari ini, dan tetap semangat untuk Anda yang mungkin, sodiaknya tidak tampil pada hari ini, oke, just fun reading saja, Taurus, Taurus, Pisces, Gemini, Scorpio, Aquarius, Aquarius, Cancer, kita coba lihat sedikit hal baik apa yang akan Anda terima, terima kasih telah menonton, apa yang Anda tunggu apapun ini yang dimaksudkan jawabankah atau seseorang atau barang dagangan, sepertinya sedang dalam perjalanan menuju Anda, ada beberapa konflik-konflik yang berakhir untuk beberapa dari Anda, miskomunikasi mungkin di sini, atau persaingan-persaingan mungkin di sini, pada akhirnya bisa diluruskan, kesalahpahaman mungkin di sini, oke, pada akhirnya bisa diluruskan, dan konflik-konflik tersebut berakhir, kesabaran Anda akan membuahkan hasil, di sini berhubungan dengan sebuah penantian, dan atau apapun yang dimaksudkan, kesabaran Anda, atau terbaca sendiri-sendiri, kesabaran Anda akan membuahkan hasil, apa yang Anda tunggu, sedang dalam proses, untuk menuju Anda, serta ya, masalah-masalah terselesaikan, konflik-konflik berakhir, dan semacam lainnya, baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you!